Rangkaian Autonomous Rail Transit atau ART atau kereta tanpa rail yang akan dioperasikan di ibu kota Nusantara EKN diketahui telah tiba di balik papan pada akhir Juli kemarin. Terdapat dua rangkaian kereta yang masing-masing terdiri dari tiga gerbong. Rangkaian pertama ialah Trem Otonom Norinko CRRC Suzhou tiba di balik papan pada 26 Juli. Sementara rangkaian kedua, Trem Otonom CRRC Qingdao Sifang tiba di balik papan pada 31 Juli. Kedua rangkaian tersebut dijadwalkan masuk ke IKN pada 1 Agustus 2024. Dijelaskan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadis, setelah tiba di IKN, rangkaian-rangkaian kereta tersebut akan diuji coba secara internal. Kemudian dilanjutkan uji coba bersama Presiden Joko Widodo pada 5 Agustus 2024 mendatang. Adapun unjuk kerja direncanakan dilaksanakan pada Oktober hingga Desember 2024, di mana dalam periode ini akan diterapkan sistem tiket gratis kepada para penumpang. ART ini akan beroperasi di jalan sumbu kebangsaan menuju sisi barat lalu sisi timur yang ada di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP dengan kecepatan jelajah 40 km per jam dan jarak waktu tunggu sekitar 5 menit untuk setiap pemberhentian. Dijelaskan bahwa satu rangkaian atau train set, Trem Otonom yang akan beroperasi di IKN ini berkapasitas maksimal 302 penumpang. Disebutkan bahwa operasional ART di IKN pada tahap awal akan difungsikan sebagai kendaraan pengumpan atau feeder bagi peserta upacara Hood RI ke-79. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pernah menyebutkan ART menjadi wampatan teknologi baru dalam dunia transportasi di Indonesia. Sebagai informasi, ART adalah kereta tanpa rel yang dioperasikan menggunakan baterai yang disubstitusikan dengan marka jalan dan magnet. Kendaraan ini diklaim bisa mengurangi emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi fosil yang berarti transportasi ini ramah lingkungan. Selanjutnya akan dibangun halte sebagai fasilitas penunjang transportasi ini di mana halte tersebut juga akan difungsikan sebagai tempat melakukan charging atau pengisian daya. Selain ART, sebelumnya di IKN juga akan hadir transportasi canggih lain seperti taksi terbang yang fungsinya adalah untuk menyeberang ke daerah yang sulit dijangkau di jalur darat. Selain itu juga akan hadir teknologi charging land di sepanjang jalan tol di IKN yang diperuntukkan untuk pengisian daya kendaraan listrik. Teknologi ini memungkinkan kendaraan melintasi tol sambil melakukan pengisian daya mobil. Perlu diketahui bahwa IKN sebagai kota cerdas direncanakan untuk mengimplementasikan sistem transportasi cerdas atau Intelligent Transportation System untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam bermobilitas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nanti akan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam Konstruksi!